Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mudah membuat Baliho atau banner Isra Mi'rod 1443 Hijriah dengan menggunakan template islami. Template saya bagikan secara gratis dengan format Corel dan Photoshop. Nah, bagaimana cara mendapatkan template ini? Silahkan teman-teman kunjungi Tutoridwan.com Lalu teman-teman buka ini linknya. Nah, di sini saya bagikan dua link download, baik itu Corel dan Photoshop. Silahkan digeser ke bagian bawah. Untuk format Corel, link downloadnya di sini. Lalu saat ekstraknya jangan lupa passwordnya ini, di copy saja. Untuk ukuran desainnya 20 x 30 cm dan ukuran cetaknya 2 x 3 meter. Ukuran filenya 383 kilobyte. Ini untuk yang Corel, font yang saya gunakan ini. Selanjutnya untuk Photoshop di bagian bawah. Untuk Photoshop, link downloadnya di sini. Passwordnya ini. Only 3duan YouTube channel. Lalu ukuran desainnya sama, 20 x 30 cm. Ukuran cetakan 2 x 3 meter. Nah, sebelum teman-teman mendownload, baik itu template Corel dan Photoshop. Jika teman-teman ingin menggunakan gambar atau ornament yang saya gunakan pada desain ini, silahkan teman-teman download dulu materi banner atau Baleho-nya di sini. Ini download materi gambar-gambarnya, teman-teman. Gambar dan ornament-ornamentnya. Jangan lupa passwordnya ini. Di copy paste saja untuk passwordnya. Selanjutnya bagaimana cara membuat Baleho Isromirot lengkap dengan gambar dan ornament-ornament lainnya. Silahkan simak video ini hingga tuntas. Akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan gambar, bagaimana cara menambahkan berbagai macam ornament dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Jika teman-teman berhasil mendownload baik itu template format Corel dan Photoshop, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Seperti ini, seperti ini, dan yang ini. Ini untuk materinya. Setelah di-extract, teman-teman akan mendapatkan file Corel dan juga teman-teman akan mendapatkan file Photoshop. Kita buka yang Corel terlebih dahulu ya. Oke, kita buka Corel dulu. Sudah saya buka di sini teman-teman. Nah, teman-teman akan mendapatkan template seperti ini. Ini yang format Corel. Lalu format Photoshop, teman-teman akan mendapatkan template seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan menambahkan berbagai macam ornament, berbagai macam foto agar Baleho ini siap cetak dan siap dipasang. Kita akan menambahkan ornament di bagian atas dulu. Di bagian atas dulu. Ambil ornamentnya. Atau teman-teman bisa membuka file materinya. Yang ini. Teman-teman bisa buka ini, background. Untuk yang Corel ya. Nah, ini background yang sudah saya siapkan. Di dalam materi sepanduknya. Ini kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Bisa kita letakkan di sini. Lalu kita besarkan. Seperti ini. Bisa kita geser keluar. Jika terlalu besar, bisa kita duplikat, teman-teman. Kita akan duplikat saja. Kita duplikat. Menjadi dua. Tekan CTRL. Lalu kita geser ke sini. Lalu klik kanan. Seperti ini. Jangan lupa di group. Lalu kita bisa kecilkan. Jika terlalu besar. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan ke dalam sini. Nah, masukkan dengan menggunakan power clip. Kita cek dulu power clip kita. Tool. Option. Nah, ini kita pilih yang paling atas. Centangannya. Jangan-jangan naik part. Kita pilih yang paling atas. Lalu kita OK. Lalu kita akan masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam sini. Oke, ini sudah. Masuk ke objek yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan memberi efek shadow. Shadow di sini. Kita beri efek shadow yang ini. Pilih objeknya. Lalu pilih di sini. Drop shadow. Di sini pilihnya adalah smell glow. Kita pilih yang warna hitam. Nah, di sini ada shadow atau bayangan. Kita akan kurangi jadi 5 saja. Nah, seperti ini. Lalu, ini kan shadow-nya keluar nih. Keluar. Shadow-nya ini keluar. Nah, keluar ya. Lalu kita akan masukkan objek ini. Objek ini ke dalam ini. Yang berwarna kuning ini. Kuning ya. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah, yang bagian pinggir ini sudah hilang. Nah, selanjutnya. Kita akan tambah lagi ornament di sini. Kita akan tambah lagi ornamentnya. Ornamentnya adalah yang ini. Kita copy aja. Ctrl C. Kita paste. Kesini ya. Oke, begitu. Kalau kita zoom, ada ornamentnya ya. Kita geser. Lalu kita klik kanan. Power clip masukkan ke sini. Lalu kita klik kanan. Edit. Kita akan geser. Lalu klik kanan. Finish. Oke. Sudah selesai. Lalu kita akan beri shadow. Seperti ini. Pilih drop shadow. Pilihnya adalah smell glow. Pilihnya yang hitam. Ada. Lalu kita kasih ukurannya 5 saja. Pointnya. Seperti ini. Kalau misalkan terlalu besar, bisa kita kurangin. Jadi 3 misalkan. Nah, seperti ini. Kurang. Lalu ini kita kurangin. Bukan 100, tapi kita akan kurangi menjadi 80 saja. Seperti ini. Kurang. Kita akan kurangi jadi 2 saja. Oke, seperti ini. Cukup ya. Nah, selanjutnya kita masukkan juga ke dalam objek utamanya. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Kliknya di sini. Masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya. Bagian bawah sini. Kita akan rubah warnanya. Yang ini. Kita samakan dengan warna yang background utamanya ini. Ambil warna di sini. Dengan menggunakan color airdrop. Ambil. Tempakan di sini. Seperti ini. Lalu kita beri shadow. Caranya sama. Smell glow. Lalu kita... Yang hitam. Ini kita kasih 5 saja. Seperti ini. Ini kita kurangi jadi 80. Seperti ini. Cukup. Lalu kita akan masukkan. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke sini. Nah. Seperti ini. Nah, selanjutnya. Ambil gambar. File import. Ambil gambar di Korea. File import. Di... Tadi. Di materi banner ya. Di sini. Di materi banner. Ambil yang ini. Padang pasir. Kita akan letakkan di sini. Kita besarkan saja. Begini. Oke. Begini. Kita geser ke sini. Separuh saja gesernya teman-teman. Nah, begini. Kita geser begini. Oke. Kita akan masukkan ke dalam sini. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Ke sini. Lalu. Kita edit. Klik kanan. Edit power clip. Ini kita geser ke sini. Lalu kita akan besarkan sedikit. Nah, begini. Kita naikkan sedikit. Oke. Begini. Nah, ini ada yang di sini tadi. Nah, yang ini. Ini objek. Ini. Objek ini maksudnya. Ya. Kita pindah posisinya ke atas teman-teman. Klik kanan. Order to prone. Seperti ini. Lalu yang ini juga kita pindah posisinya ke atas. Klik kanan. Order to prone. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini. Kalau misalkan terlalu tinggi, kita turunkan. Baru klik kanan. Pilihnya finish. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Sampai sini paham ya? Lalu ambil gambar. File import. Ambil gambar. Ini. Ini. Letakkan di sini. Kabah dulu. Letakkan di sini. Lalu. Masjidil Aqsa. Letakkan di sini. Lalu orang dan onta. Letakkan di sini. Seperti ini. Jika ingin ditambah pohon-pohon. Yang lainnya file import. Ambil gambar lagi. Ini. Letakkan di sini dulu. Baru kita posisikan di belakang sini. Pohonnya. Ini pindah ke depan. Control home. Seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Kaligrafi Muhammad di sini. File import. Ambil gambar lagi. Kaligrafinya ini. Katakan di sini. Nah, seperti ini. Warnanya hitam. Jika ingin dirubah warnanya menjadi warna lain. Kita harus convert dulu menjadi kurpa. Kita akan rubah dari gambar menjadi kurpa. Di sini teman-teman. Thread. Pilihnya quick threads. Kalau misalkan tidak berlubang seperti ini. Kita akan ulangi threads-nya. Thread. Outline threads. Pilihnya yang high quality. Oke. Lalu kita geser ke bawah. Yang gambarnya kita delete. Ini kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Letakkan di sini. Oke. Selanjutnya ambil gambar lagi di sini. Gambar lentera. File import. Ini. Kita letakkan di sini. Oke. Begini. Nah, selanjutnya kita akan transparankan bagian kiri. Bagian kiri di sini. Sudut kiri dan sudut bawah. Caranya. Dengan menggunakan ini. Transparent tool. Lalu teman-teman tarik ke sini. Dari sini, tarik ke sini. Begini. Bagian bawahnya lagi. Untuk mentransparankan dua sisi. Gambar yang ini kita convert dulu menjadi bitmap. Bitmap. Convert to bitmap. Pilihnya ini saja. Tidak perlu dirubah. Dicentang dua-duanya. Lalu di oke. Kita transparankan lagi di bagian bawah ini. Nah, begini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya. Lalu. Text-textnya kita pindah ke atas. Seleksi semua. Seperti ini textnya. Control home. Begini seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal menambahkan. Foto guru. File import. Di sini. Nah, ini foto gurunya. Kita letakkan. Ini foto guru sudah tanpa background teman-teman. Tinggal letakkan di sini saja. Seperti ini. Foto gurunya. Lalu kita pindahkan. Nama. Dan text-text yang lainnya ke bagian atas. Seleksi seperti ini. Lalu pindahkan. Bisa dengan cara klik kanan. Pilih order to prone. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberi efek. Apa namanya. Glow. Glowing. Glow. Di ini. Di text yang bagian bawah sini. Kita beri efek drop shadow. Lalu kita beri. Jenisnya adalah smell glow. Kasih warna kuning. Nah, kita akan kurangi di sini. Ini kita jadikan 5 saja. Lalu di sini kita kurangi menjadi 40 misalkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau terlalu banyak. Eh, maksudnya terlalu kurang. Maksudnya terlalu kecil. Kita tambahkan 70. Nah, seperti ini. Tinggal menambahkan efek-efek yang lain pada text. Misalkan begini. Di sini. Kita akan tambah outline. Di sini. Double klik. Di sini. Kita akan tambah outline warna putih. Di sini. Eh, maaf. Dua misalkan. Kita kasih warna putih. Oh, maaf. Kita kasih tiga saja. Cantang dua-duanya. Lalu di oke. Ada outline putih nih. Lalu kita beri efek shadow. Pilihnya plate bottom right. Nah, kita akan geser ke sini. Nah, efeknya seperti ini. Nah. Ini kita ubah menjadi outset. Lalu ini kita jadikan 40. Seperti ini. Nah, kita jadikan 4. Nah, gini teman-teman. Hasilnya. Yang lainnya caranya sama. Untuk yang 7 dan untuk yang bulan Februari. Di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini. Jika ingin terlihat mudah dibacanya. Kita bisa tambah outline di sini. Jadi warna putih. Misalkan saya kasih tiga saja. Warnanya putih. Centang dua-duanya oke. Hasilnya seperti ini. Kalau terlalu tebal. Terlalu banyak. Kita akan kurangi jadi satu setengah. Satu saja. Hasilnya seperti ini. Biar mudah dibaca saja. Mudah ya. Bagaimana cara menambahkan berbagai macam ornamen. Menambahkan berbagai macam gambar atau foto. Nah, untuk orang seperti itu teman-teman. Cara desainnya. Nah, gimana dengan Photoshop. Saat membuka template format Photoshop. Teman-teman akan mendapatkan desain seperti ini. Desain seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkan ornamen. Misalkan di bagian dalam sini atau di bagian dalam sini. Cara yang sangat mudah. Pertama. Pilih dulu layarnya. Pilih dulu layarnya. Misalkan layar ini. Cara memilihnya biar gampang. Teman-teman bisa aktifkan ini. Auto select. Dengan memilih ini. Move tool. Pilih auto select. Teman-teman klik di sini. Klik di sini. Maka layarnya akan terpilih secara otomatis di sini. Nah, di sini. Lalu teman-teman ambil ornamen. File pledge. Ambil ornamen. File pledge di sini. Background 1 ya. Lalu teman-teman bisa geser ke sini. Lalu teman-teman bisa basarkan. Seperti ini. Lalu di oke atau dicentang. Sudah seperti ini. Nah, bagaimana cara memasukkan ke dalam objek yang bagian atas ini. Perhatikan di sini. Di layar ini. Pemasukannya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa klik kanan. Lalu teman-teman pilih create clipping match. Maka akan masuk ke objek bagian bawah. Masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk background yang di sini. Ambil lagi. Klik dulu di sini teman-teman. Klik dulu di sini. Maka layarnya terpilih. Lalu teman-teman ambil file pledge. Ambil background 2. Oke. Posisikan di sini. Nah, begini. Jangan lupa dicentang atau di-enter. Lalu, klik kanan. Create clipping mark. Atau cara mudahnya, cara mudahnya, tekan ALT di antara sini. Di antara layar 4 dan layar background 2. Akan berubah seperti ini. Pointernya lalu di-klik saja. Dia masuk. Kita perhatikan. Masuk. Oke ya. Masuk ke objek yang kita inginkan. Nah, selanjutnya. Background yang ini. Background yang ini lagi. Background yang ini. Klik dulu di sini. Klik. Nah, maka backgroundnya terpilih ya. Ambil gambar lagi. File, pledge. Ambil gambar ini. Lalu kita posisikan di sini. Di bagian bawah sini. Begini, 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 begini. Cukup begini. Enter atau centang. Ini, teman-teman bisa masukkan atau dibiarkan saja seperti ini juga tidak apa-apa. Tidak apa. Sudah terpotong kan? Oke. Dimasukkan atau dibiarkan. Oke, kita biarkan saja dulu ya. Nah, selanjutnya. Yang ini. Yang ini kita rubah warnanya menjadi warnanya ini. Cara merubahnya gimana, teman-teman? Biar mudah. Pilih layarnya dulu. Kebetulan layarnya layar 3. Layarnya kita pilih ini. Lalu di sini, teman-teman, pilihnya. Klik. Lalu pilihnya adalah Color Overlay. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di sini. Klik di sini. Nah, terpilih kan? Lalu di OK. Di OK lagi. Gimana? Nah, mudah ya? Mudah. Malah lebih mudah Photoshop ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memberi efek shadow. Shadow. Shadow dulu ya. Baru kita masukkan gambar-gambar di sini ya. Yang pertama dulu, yang ini. Yang ini kita beri efek shadow. Shadow-nya di sini, teman-teman. Di sini. Di layar Style. Lalu pilihnya adalah Drop Shadow. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Perhatikan saja. Kita geser di sini, baru kita tambahkan shadow. Gini. Nah, ada shadow kan? Shadow ya. Lalu kita kurangi. Jangan terlalu tebal. Pilihnya hitam. Lalu di OK. Gimana? Mudah ya? Nah, selanjutnya yang ini lagi. Kita beri efek shadow. Nah, caranya... Ini drop shadow-nya bisa kita copy nih, teman-teman. Klik kanan di sini. Baru copy layar Style. Baru yang ini. Yang layar 4 ini. Klik kanan. Baru paste layar Style. Nah, ada shadow-nya kan? Nah, bisa kita kurangi nih. Kita kurangi shadow-nya. Oke. Nah. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang bagian bawah. Bisa kita tambahkan shadow juga. Tinggal dipilih saja layarnya. Baru di sini pilih. Drop shadow. Nah, ada shadow di sini. Nah, ini kita kecilkan gini. Ini kita geser ke sini. Baru kita blur-kan. Kita kurangi sedikit. Nah. Gimana, teman-teman? Mudah ya? Nah, selanjutnya. Kita akan tambahkan gambar. Mekah dan Masjid di Lafso. Ambil gambar lagi. Klik dulu di sini, teman-teman. Klik di sini. Klik di sini. Di gambar padang pasir ini. Lalu pilih Pell, Pledge. Ambil dulu Mekah. Kita kecilkan. Jika terlalu besar. Kecilkan dulu. Tekan Shift. Tekan Alt berbarengan. Begini. Jangan lupa di centang. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi gambar. Pell, Pledge. Ini. Masjid di Lafso. Lalu kita kecilkan. Pindahkan ke sini. Enter atau centang. Jangan lupa. Kita turun down-nya. Dengan aktifkan. Masjidkan di sini. Kabahnya kita turunkan lagi sedikit. Lalu kita ambil gambar lagi. Pilih Pell, Pledge gambar ini. Kecilkan. Enter atau centang. Tekan di sini. Oke. Bagian bawah. Sudah selesai. Lalu kita ke bagian atas. Lalu kita pilih dulu layarnya ini. Kecilkan dulu layarnya ini. Kita akan menambahkan kaligrafi Muhammad. Pell, Pledge. Kaligrafi Muhammad. Begini. Lalu di enter. Ini kita posisikan di atas sini. Nah ini dimasukkan lagi, teman-teman. Alt. Klik di sini. Oke, kaligrafi Muhammad. Kita akan berubah warnanya menjadi kuning. Cara merubahnya. Pilih layar kaligrafi Muhammad. Kalau di sini layar stylenya, pilihnya Color Overlay. Diganti warna kuning. Oke. Begini, teman-teman. Nah, selanjutnya. Tambahkan gambar lagi. Di sini. Ambil gambar. Pell, Pledge. Ambil gambar ini. Lentera. Diposisikan ke sudut sini. Kita kecilkan. Begini. Oke, begini. Nah, bagaimana cara menghilangkan bagian kiri ini dan bagian bawah? Ini kita masking, teman-teman. Caranya berbeda dengan di Photoshop, dengan di Corel. Lalu, di sini kita pilihnya ini. Ini kita balik posisinya ke hitam di atas, putih di bawah. Di sini pilihnya adalah yang ini, transparan. Oke. Lalu dari sini, geser ke sini. Nah. Ini juga sama. Dari sini, geser ke sini. Oke. Oke ya. Tinggal menambahkan foto guru. Pell, Pledge. Tambahkan foto guru di sini. Nah, ini foto guru. Kita tambahkan. Letakkan di sini. Nah, tinggal teman-teman atur posisinya ini. Foto gurunya kita atur posisinya. Misalkan kita geser di bagian bawah sini. Nah. Seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini kita akan tambahkan apa namanya outline pada teks ini. Klik di sini. Foto gurunya adalah stroke. Nah, tambahnya warnanya putih. Nah, seperti ini. Tinggal di atur. Kalau tahu tebal dikurangi. Nah, gitu teman-teman. Ini untuk yang Photoshop, teman-teman. Jika ingin menambahkan di sini. Yang ini, misalkan ingin ditambah lagi menjadi, apa namanya, shadow-nya. Yang bagian bawah sini. Yang bagian bawah sini. Klik di sini. Kliknya adalah drop shadow. Lalu di sini, shadow-nya kita ambil warna kuning. Nah, kuning. Lalu kita bisa, ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke luar. Nah, ada shadow-nya kuning. Kita tambahin gini. Atau kita jadikan normal. Nah. Kita kurangin. Nah, gitu. Oh, oke. Ini hasilnya. Ada glow. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara membuat Baleho Isra Mi'rod dengan menggunakan template islami. Dengan mudah dan cepat. Baik itu Corel dan Photoshop. Ini yang Photoshop. Dan yang ini tadi yang Corel. Nah, selanjutnya bagaimana cara proses simpan siap cetaknya, teman-teman. Oke, kita akan simpan siap cetak. Pertama, desainnya. Kita seleksi dulu. Ini kita buat yang Corel dulu. Kita akan simpan siap cetak. Jangan lupa di group. Lalu teman-teman pilih menu file. Lalu teman-teman pilih export. Nah, di sini kita akan simpan. Di sini saya akan buat folder sendiri. Nama folder-nya cetak. Nah, gitu ya. Di sini saya beri nama. Yang sama saja. Di sini saya beri tipe. Sepas tipenya. JPG. Di sini kita ganti saja namanya, teman-teman. Misalkan saya ganti namanya. Baleho mirat 2x3 meter. Misalkan kita cetak satu lembar. MA. Diberi lubang maksudnya. Lalu kita klik tombol export. Di sini kalau modenya CMYK. Nah, di sini kita menggunakan resolusi 96 saja. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 200. Tingginya hampir 3 meter. Gak apa-apa. Kalau modenya CMYK. Kita akan lihat berapa ukuran filenya. 15 MB. 15 MB. Gak apa-apa ya. Atau kita jadikan 72. 72 saja. Oke, ukuran filenya 10,3 MB. Nah, ini hasilnya. Sempurna ya. Tidak pecah ya. Oke, siap cetak ini ya. Oke. Kita oke. Itu dengan menggunakan Corel. Lalu dengan menggunakan Photoshop caranya gimana? Caranya begini. Kita atur dulu. Kita rubah dulu. Ini kan masih skala ya. 20 x 30 cm. Kita akan rubah ke ukuran sesungguhnya. Image. Pilih Image Size. Nah, di sini dimasukkan resolusinya. Samakan 72 tadi. Nah, di sini. Kita rubah menjadi cm. Kita rubah ke ukuran sesungguhnya 200. Tingginya menyesuaikan. Lalu kita oke. Oke, dirubah ke ukuran sesungguhnya teman-teman. Dari 20 x 30 cm dirubah menjadi 200 x 300 cm. Atau 2 x 3 meter. Ini resolusinya 72 tadi. Nah, ini ukuran sesungguhnya teman-teman. Hasilnya bagus. Tidak pecah. Oke ya. Lalu disimpan format jpg. File shape as. Shape as. Kita simpan di sini. Formatnya jpg. Ini saja. Saya kasih pembeda di sini. PSD. Dari Photoshop maksudnya gitu saja. Biar untuk mengetahui berapa ukuran file-nya. Berbeda dengan Corel dan Photoshop. Oke, seperti ini. Lalu kita save. Nah, di sini jika ukuran ini kita buat menjadi 12. Quality-nya, maka ukuran file-nya adalah 18,2 MB. Jika kita kecilkan menjadi 11. Ukuran file-nya berapa? Kita akan lihat. Nah, 12,7 MB. Oke, yang segini saja. Oke, kita lihat. Nah, ini yang dengan Corel. Ini yang dengan Photoshop. Ini siap cetak, teman-teman. Cetak. Tinggal ini kita kirim via email atau via flash disk. Ini kita buka. Ini yang dengan Corel. Ini yang dengan Photoshop. Siap cetak ini. Oke ya, itulah cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara mudah mendesain Baleho Isromirot 1443 Jiriah atau 2022 Masehi. Baik itu Corel dan Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.